Mau juara mau gak, gue pensi Pertama ada Rek Member pertama EVOS Legends yang mengisyaratkan pensiun adalah Rek Setelah mendapatkan gelar juara melalui postingan di Instagram miliknya berikut adalah ukapan Rek Postingan miliknya ini berisikan foto-foto kemenangan EVOS Legends Mulai dari dirinya memegang piala hingga kebersamaan bersama EVOS Legends saat menang Namun yang menarik adalah caption dari postingan tersebut yang tertulis Naisu Last Last disini apakah mengisyaratkan pensiun dan menjadikan ini adalah turnamen terakhir dari Rek Kita tunggu konfirmasi selanjutnya saja ya dari Rek Kedua, Luminaire Member kedua adalah Luminaire Sebenarnya Luminaire ini sudah mengisyaratkan pensiun sejak lama bahkan sebelum playoff dimulai Dari beberapa postingan yang ada, salah satunya adalah dari Instagram Di sana terdapat 3 video berisi pernyataan Luminaire pensiun setelah MPL ID 67 selesai Hari-hari serius-serius gua Masa pro player gua tuh ampe playoff doang intinya Mau juara mau gak gua pensi Gua ngapak lu co Gua mau jadi bandut aja kok Gua jujur gua Gua jujur mau gua juara mau gak gua gak bakal ikut TMS-nya Gua kasih dah selesai Gak kuat coba gua sumpah Udah gak bersaing gua Gua gak kuat pro player Tiga pernyataan yang intinya sama benarkah hal ini akan terjadi kita nantikan saja ya Ketiga Zez Satu member yang membuat kejutan dengan kabar pensiun Ya, sang pelatih Zez juga memberikan isyarat bahwa akan pensiun setelah MPL ID 67 Melalui postingan Instagram miliknya, adz3zez berikut ini Zez mengungkapkan bahwa dirinya telah berjanji untuk memberi kembali EVOS tropi sebelum dirinya pensiun 14 jam sehari yang dilakukan tidak berbohong Terima kasih season 7 berakhir Zez keluar Apakah benar ini mengisarkan bahwa Zez akan meninggalkan EVOS tepat setelah season 7 berakhir? Dimana dia berjanji untuk memberikan EVOS tropi dan telah dia lakukan Untuk kepastiannya tunggu konfirmasi langsung dari tim EVOS e-sport Benarkah Zez akan farewell? Namun sangat disayangkan ya Jika benar salah satu atau mungkin ketiga member EVOS Legends ini harus segarai pensiun Apalagi EVOS Legends ini akan mengikuti MSC tahun 2021 mewakil Indonesia Dengan line up saat ini mungkin saja jika EVOS Legends bisa berbuat banyak di MSC 2021 nanti Namun jika para member pensiun mungkin cerita akan berbeda Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan belotifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Dan bye-bye Terima kasih telah menonton video ini